Halo guys, kali ini aku mau bikin video yang agak berbeda Aku mau ada bintang tamu yang sangat spesial Bentar ya guys, kita masih menunggu bintang tamu yang lagi macet katanya Soalnya kayak jaraknya jauh Ini dia Belum selesai Belum selesai guys, masih prepare Boleh ya guys ya Dengan diket kelihatan Udah siap? Gini, gak usah Udah gak usah Lu ngamain sih Hai Yeay Ini bintang tamunya udah datang Kita bakal langsung mulai Kilihatan lainnya Ya aku udah ada pertanyaannya disini Oke Yang pertama aku pengen kalian kenalin diri dulu Kayak nama jurusan Halo semua, nama aku Laura Salma Biasa dipanggil Salma Aku jurusan teknik pangan Kalo kalian bersih Hai, nama aku Cud Aja Uliah Panggilannya Uliah Public relation Atau apa ya Apa sebenernya hubungan masyarakat Kita mau masuk ke Yang pertama itu tentang Tomer Jadi Kalo kalian tau Kalo peli di Turki itu sebelum kepuliahan Kita wajib kelas bahasa dulu ya Tomer dulu sekitar 1 tahun Dan sekarang aku udah punya beberapa pertanyaan nih Buat kalian Yang udah Tomer Yang pertama Waktu Tomer itu Kelasnya pakai bahasa apa sih Kalo di kelas gitu Biasanya Hojonya ya pakai bahasa Turki Ngejelasin ya Tapi kita kan karena pakai buku Tomer Istanbul Jadi ada bahasa Inggrisnya juga Jadi kita bisa Kalo misalkan Gak ngerti apa yang Hoja Hoja tuh guru ya Teman-teman Gak ngerti apa yang dijelasin sama gurunya Kita bisa ngeliat terasa ratanya di buku Biasanya itu ada bahasa Inggrisnya Bahasa Turki itu bahasa Inggris ya Jangan mikir pakai bahasa Indonesia Soalnya Imposibel Jangan mikir pakai bahasa Indonesia Gak ada ya Yang paling susah dipelajari pas Tomer itu apa? Yang selalu dipelajari ya apa ya Mungkin tingkatannya makin tinggi tuh pasti Grammarnya tuh makin agak lumayan rumit ya Tapi kalo selalu dipelajari sih Gampang-gampang aja Oke berarti lebih ke gramarnya gitu ya Soalnya beda sama Indonesia kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia Susunan kalimatnya subject Objeknya juga beda Pengalaman dengan teman-teman di kelas Tomer Itu gimana sih sama mahasiswa internasional yang lain? Itu kayak gimana? Kalo aku di Bir Teman-temannya itu apa ya Akrab banget Maka akrabnya sampai ke level Sampai terakhir Pijbin Maka kami sering ada piknik Kayak bareng-bareng Jadi kalo ada susah apa ya Gak ngerti pelajar Pasti satu orang masuk ke depan Untuk menjelasin Bikin bahasa Inggris Atau bahasa Apa negaranya Bisa kan di dalam itu Bisa ramainya anak Kazakstan Gitu-gitu Orang Iran Jadi kita bareng-bareng Tukar cerita Tukar pengalaman dari negara-negara sendiri Kalo aku sih kurang lebih sama Tapi kebanyakan aku tuh isi kelasnya Orang Iran yang benar-benar udah punya anak Itu kayak kelihatan tuh aku Kebetulan waktu itu ada temen aku juga yang namanya Jaydan Kita berdua disitu Dan itu kita bisa dibilang paling kecil kalo yang digerasi itu Jadi kita kayak anak kecil aja Kayak misalkan Ayo-ayo digitu-gituin Dikasih tau Kalo misalkan kamu ngerti gak Gitu-gitu Oke Kayak selain dari berbagai negara Juga dari berbagai umur ya Terus kalo dosen pastomer tuh ada yang ngeselin gak? Aku bukan lebih ngeselin sih Lebih ke apa ya Yang kayak ada yang paling ditegas gitu Misalnya kan kalo jajar otomer itu Apa ya Pengertian biasanya Oh ini mereka harus diajar ini ya Agak lambat Tapi ada yang memang Gak bisa harus diaturan dia gitu Jadi kayak emang Kamu harus kalo jajar tanya harus bisa jawab gitu Ada yang apa ya Agak killer Kalo tugas gitu Tugas Banyak aplikasi gak? Kebetulan aku enggak sih Gak boleh kasih tugas Kalo otomer ya Gak banyak Kalo ujian gitu Ujiannya Susah gak? Berasih Santai aja Soalnya kan Rata-rata soalnya tuh kayak Sama kayak Lati-latihan Terus Kan tomber tuh belajar bahasa ya Gimana sih cara Belajarnya gitu pas tomber? Yang pasti gak absent kelas Beda ya Kalo kita baca sendiri sama yang kita Dengar dari guru Pasti beda ya Yang tangkapnya Iya bener Jadi Karena latihan juga di kelas Pasti ada Apa ya Bikin karangan Itu kan terlata semuanya Jadi kayak Kalo gak absent Masalah ya Kadang juga kan Kejar materi ya Kejar materi ya Kejar materi tuh Kalo kita sehari gak masuk Pasti Wah udah jauh banget nih Gitu Oh iya 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 sih betul Iya bener Jadi harus Berangkat terus Berangkat terus sih Tomber itu cukup gak sih Buat kuliah? Kan kalian udah kuliah deh sekarang Buat aku pribadi ya Kalo tomber doang Kayaknya kurang deh ya Karena Kalo tomber itu kan Bisa dibilang Itu cuma Belajar Bahasa sehari-harinya aja Kalo dia udah Masuk ke dunia perkuliahan Itu dia masuk ke Masuk bahasa akademik Jadi Lebih tinggi ya istilahnya Jadi kurang sih Muteku Iya Jadi kayak udah inisiatif Dia sendiri untuk nyari-nyari Pocamp yang ada di Fokultas atau Pajaran-pajaran kita Yang kita gak dapat di Tomber Iya gitu Jadi harus Effort lagi Iya harus Karena kalo Tomber tuh Emang di dreamnya kayak Nasusen Desennya doang Buat komunikasi gitu kan Sehari-hari Sebenernya kalian pas ditanya Gurunya nanti pas kulit tuh tau Oh ini lagi ngomong apa gitu Iya Pernah kayak Nangis gak waktu Tomber? Mungkin kayak susah banget Ujian Aku gak pernah Weh Soalnya aku emang Apa ya excited belajar bahasa baru Kayak English Turkish Iya Jadi kayak Nikmati Serumu gitu ya Oke Kau pernah nangis? Aku sering sih Nangis Karena emang Ini orangnya emang lebih susah ya Untuk belajar bahasa baru Tapi Penasaran juga Tapi susah gitu Jadi Ya kadang kalo misalkan Kok susah banget ya Gitu Gitu-gitu sih Kadang Terus yang kedua kita masuk ke Tentang kuliah Karena mereka juga udah kuliah Masih Awal-awal ya Iya betul Ini kayak masih Baru-baru Tentang Pertama kan Tadi jurusan mudah ya Teknik Pangan Sama Public Relations Yang pertama Kalo Kuliah itu full Pake bahasa Turki Atau Mix Bahasa Inggris Kalo di kelas-kelas Aku full Bahasa Turki Jadi full semuanya? Gak pernah bahasa Inggris? Gak pernah Mungkin kalo misalkan Teman-teman ngambil yang ada Setengah persen Berapa persennya Inggris Mungkin ada Beberapa teman kuliah Pake Inggris Kalo kita berdua Kebetulan Inggris Kebetulan Turki Semua Oke Gak pernah Sekalipun Gak pernah Mungkin kalo misalkan Gurunya ada yang bisa bahasa Inggris Nanti dijelasin dikit Melujudnya Kelas paling susah Terjauh ini apa? Fisika ya Karena Masa itu gede ya Maksudnya gabungan Antara semester lain Sama jurusan lain Dan Gurunya itu Kebetulan udah tua Jadi Kadang Ngerjelasinnya cepet Kadang Kayak ngomong sendiri Tapi Gimana ya namanya juga Kelas gede ya Jadi Nikmatin aja gitu Waktunya aku yang paling susah Di semester 1 kemarin ya Bacaraan bisnis Soalnya dia Apa ya Cuma materi doang Gak dapatin apa-apa Dan itu Gurunya cuma duduk di depan Menangin pake PPT Ya kita Di dengerin aja Sama baca PPTnya udah selesai Oke Jadi kayak agak susah dipahami Aku juga ada lagi nih Pelajaran organik kimia Itu kebetulan Gurunya tuh cuman Ngedikte Gimana ya Kalo kita nyanyi baca Eh ya baca Kita orang asing baru nih Baru Belajar tomel istilahnya ya Kita disuruh dikte Itu gak tau Kita Nulis apa yang kita denger aja Terus kamu nulis apa? Aku nulis sebisanya Terus pas Pengen ujian semester Aku minjem buku ke temanku Aku fotokopi Oke Untungnya ada temunya ya Iya Ada yang mau minjemin Untungnya ada gitu Terima kasih banget itu teman aku Sikap dosen ke kalian tuh gimana sih? Apa kayak Ada yang Oh ini ya banca Oh ini orang asing nih Jadi Kayak dikhususin atau diringanin Apa kayak Gak pernah ditanya sama sekali Kayak mahasiswa Biasa aja gitu Aku ada sih Rata-rata yang menanya semua ya Kayak Oh ini dari negara mana? Dari asal dari mana? Pasti yang ditanya Kenapa ke sini? Kenapa ke Turki? Blablabla Blablabla Pasti Lata-rata ditanyain sih Dan Biasanya Ada beberapa dosen yang Setelah pelajaran ditanyain Ngerti gak tadi? Atau dimana yang gak ngerti? Ada Oke Baik ya dosennya Aku Kalo dipelakuin khusus Kayaknya gak ada ya Tapi mungkin Aku nya mungkin gak sadar Gitu Mungkin dia ojian tau nih Oh ini orang asing Jadi gak usahin tanya deh Terus ada juga Guru Kimiaku Cewek kebetulannya itu Baik banget Jadi kayak ditanya Jadi setiap selesai pelajaran Masih ditanya Ayo tanya Kamu pasti gak ada Ada yang gak ngertikan Gitu Kira-kira tanya Iya Kira itu Dijelasin Bener-bener dijelasin Jadi kasih buku Kasih pensil Itu Isinya coretan guru semua Itu kayak Udah tuh the best banget sih gurunya Baik banget ya Berarti Keren-keren Pernah gak sih Dapet pengalaman Kayak Kayak rasis gitu Rasis sih enggak sih Kayak mungkin Lebih ke ngeremehin sih Karena jika Istilahnya masih Baru ya Dan bahasa Turki juga Belum lanjut banget Jadi ada Beberapa temen tuh kayak Ah Denny gak bisa bahasa Turki Jadi yaudah nikmatin aja guys Jadi udah gak apa-apa Gak usah dipikirin Gitu-gitu mah Gak ada sih Gak ada Ternyata welcome semua orang-orangnya Kayak cuman Apa ya Exetin aja Di mana Gitu-gitu Oke Aman berarti ya Terlalu ekstrim Itu susah gak sih Dapet temen di kelas yang isinya Orang Turki semua gitu Gemain susah sih Soalnya kita juga Terbatas bahasanya ya Iya Kayak mau komunikasi Semua kali banyak Tapi gak tau cara Apa ya Cara umumnya Cuman pasti ada Satu atau dua orang Yang deketin duluan Yang kayak Apa kamu susahnya dimana Kamu perlu apa Gitu-gitu ada Iya ada Kayak kita baik banget Sama kering banget Terus kayak Nama dulu gitu Alat Kayak berlimahnya apa Terus kayak Nama kamu siapa ya Enggak Kebanyakan ya Kalau teman kelasku Pasti gini Salma ya Gitu kayak Kenal gitu Jadi kayak Mereka kenal aku Tapi aku belum tentu kenal mereka Gitu Karena kita paling beda di kelas ya Jadi orang pasti Semua orang inget kita Tapi kita paling penting Iya bener-bener Betul Dan kebetulan juga Aku tuh Di jurusan aku Cuman aku Yang bener-bener orang asing ya Jadi mungkin mereka ingetnya aku Karena aku cuma sendiri Kalau misalnya di kelas gitu Yang diajar dosen gitu Bisa langsung Paham gak sih Atau Harus di rumah Harus Effort lagi gitu Kalau di saat itu juga Di saat jelasin itu Langsung paham Enggak ya Kayak Nanti harus dibaca lagi Mungkin ada yang harus dihatiin Bahasa Indonesia Pake bikin yang belum tahu Setelah itu baru paham Kalau aku gak sih Aku effort lagi di rumah Karena ada beberapa guru Yang jelasin itu cepet banget Jadi kayak Mungkin cara pembahasannya Yang di Turkey sama India tuh Juga beda Jadi lebih Biasanya tuh Nyari lagi di Youtube Cara pengajarannya gimana gitu Betul Kayak sempet Lajar lagi pake bahasa Inggris gitu Di Youtube Atau bahasa Indonesia Nyari sumber sendiri Iya Nyari sumber sendiri Iya Biasanya kayak gitu sih Biar lebih paham gitu Iya bener Oke kita ganti Ke sesi Akomodasi Yeay dan biaya Ini pasti yang kalian suka Kalau yang uang-uang tuh Biasanya banyak yang suka Kan kalian tinggal di rumah ya Dari awal kan Iya Itu susah gak sih Nyari rumah Maksudnya nyari apartemen gitu Iya Susah Karena ada beberapa Apa ya Pemilik rumah ini Dia gak mau rumah ini Tepatin sama orang asing Padahal bedanya gitu Mungkin Apa ya Takut Lo percaya lah Karena orang luar Susah komunikasi juga gitu ya Oke Lu narinya gimana Waktu awal-awal tuh Selalu ada yang kebantuin Oh ada yang bantuin Ada yang kebantuin Alhamdulillah ya Ini susah juga ya Belum tau bahasanya Iya bener Lo boleh tau Range Apa kayak kisaran harga Selawar rumah itu berapa Kayak satu bulan Satu bulan tuh kita 6.000 6.000 Tapi rupiahnya 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 3.000.000 dan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 ya Dengan kurs sekarang ya Iya bener Itu Murah sih ya Iya Sekarang dibagi dua Iya dibagi dua Jadi orangnya 3.000-3.000 sekitar Sesuatu setengah Murah ya Murah 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 Oh di Induknya Di Jogja juga segitu Iya Dan ini Termasuk murah gak sih Ini perlengkap Peralatan Ada Rumah ada Oh udah ada Gokas Dan lengkap ya Lemari Kasur Ini lemari juga Enak-enak Murah berarti 1,5 Seorang Murah sih Kalau dibanding Malijaharta Terus kalau misalnya Seorang rumah sekitar 6.000 ya 6.000 tele Sebulan Kalau belanja tuh Kira-kira berapa? Belanja Biasanya kita pasar tuh Patungan Berapa sih? Nah kita belanja tuh Ada dua tempat Per bulan Kayak pasar itu Kayak untuk sayuran Buah-buahan Satu lagi tuh Ke market Ke market tuh Kayak beli Seras Bunyak Ayam Nah Kira-kira habis Berapa ya? Kalau pasar Biasanya kita patungkan Satu orang 100 tele Berarti sebulannya 400 400 400 Untuk dua orang Pasar Oke, pasar Udah Udah buat kalian berdua Berarti ya Sebulan 400 Per orang Kalau yang buat Buat di market Itu Seribu Iya Seribu Seribu sebulan Karena kita belanjanya Per dua minggu sekali Oke Tadi sekitar 1400 Ya Sebulan Udah buat berdua Itu 1500 Berapa ya? 700 5000 200 ya Hampir 700 Oh oke Masih normal ya? Iya Masih normal Itu udah ayam Udah Bisa beli ikan Iya Oh iya Masih normal ya Ini juga kayak yang Memenuhi Kebutuhan makanannya Berdisney Iya 4,5 sempur Iya Ini kayak Terlalu hemat gitu kan Kayak cuma punya telur Kalau misalnya Kalian masak juga kan ya Di rumah Masaknya sih Masakan Indonesia Atau masakan apa Indonesia Indonesia Iya Karena lidahnya Lidahnya belum berubah Iya Belum berubah sih Tapi kalau misalnya kita makan di luar Masih bisa Masih bisa Pakatan Turki Kalau aku Semenjak kursus SMA Kan ada ajedah ya 2-3 bulan Itu tuh Gantian masak sama ibu Gitu Jadi di rumah udah Bisa Bisa Aku Disini sih Kan di rumah gak terlalu banyak Bisa bisa Cuma kayak dikit-dikit doang Tapi disini lebih Iya lebih Lebih Masak Jadi sendiri ya semuanya Betul Terus yang terakhir nih Tentang yang Perumah-rumahannya Apa sih yang Kalian rasain kayak ada Perubahan apa setelah tinggal Sendiri gitu Di luar negeri Dibandingkan waktu mungkin di Indonesia Tinggal sama orang tua Kalau tinggal sama orang tua Kayak kita gak mikirin uang listrik Gak mikirin uang Air Gas Segala macem Kalau disini kita Harus membagi semua itu Jadi kayak harus Wah Belum dibayar nih Kayak harus dibagi-bagi dulu Baru itu buat jetang kita Gitu Oke Jadi pas dapet Uang ini Terus langsung dipisah Iya langsung dipisah semua Kayak untuk belanja bulanan Untuk bayar Apa Rumah Untuk bayar listrik Iya Udah dipisah dulu Baru sisanya Untuk jajan Untuk jajan Ya buat jajan Jajan Biasanya buat jajannya itu buat Kayak jajan makanan doang Atau kayak Kalian Ada hiburan Atau jalan-jalan Mungkin gitu Enggak Biasanya jajan jalan-jalan aja Maksudnya bukan jalan Keluar ke tangga sih Jalan Biasanya aja Jajan untuk kalian ini sih Kayak Lagi pengen apa Pengen baju Pengen Oh oke Buat skincare gitu Make up Itu juga ya Penting Betul Betul Lagi banget cewek-cewek Iya Terus kalo skincare Ini pertanyaan tambahan Kalo skincare tuh Kalian masih pake dari Indo Atau udah beli Disini sih Udah pake yang disini sih Pakai yang disini Aku beberapa Ada yang pake disini Baru-baru masih ada dari Indo Indo Oke Tapi cocok juga yang disini Cocok aja Cocok aja sih Iya Kebetulan Alhamdulillah Pertanyaan random Bisa aja ditambah ya Kalo muncul di kepala saya Dibet Selama di Turki Ini suka jalan-jalan gak sih Dan udah kemana aja Suka sih kak Paling Berdua sama gak Iya sama 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 Udah kemana aja Kita untuk kot-kotanya Udah ke Pasti Istanbul Iya Terus ke Izmir Paling deket dari sini Iya Sama Antalya Antalya yang Juga deket dari sini Iya Deket-deket aja Udah Udah Kankaran loh Kankaran belum Belum Baru rencana sih Tapi belum terrealisasi SKC belum juga Belum Oke Ber3 guys Paling favorit kota apa Favorit Di antara 4 itu Iya Karena Antalya kita juga Belumlah jalan-jalan Karena Antalya itu sendiri Maps dari sendiri Nyari tramway Nyari bisnya Cuma pake Movie doang Iya Terus rame turis tapi gak Rame banget Iya kayak Istanbul ya Iya Betul Seberapa sering sih kalian homesick Dan obatnya tuh Ngapain kalo saya homesick? Biasanya homesick banget kalo lagi sakit Soalnya kalo di rumah Ada apa ya Ada Umi yang Yang Sakit mau makan apa Mau Misalnya ada yang Aku juga minum obat Agak susah Jadi ada yang ingin minum obat Dia kalo sakit Homesick banget Jadi Biasanya Ngerawat Teman Bareng Kita Tau gak sih Kita tuh Kebiasaan kita sakit bareng kak Oh iya Kalo dia sakit nih Nanti besoknya aku sakit Ikutan sakit berdua gitu Oke Oke Tapi aku sih Lucunya kita buat apa Air lemon sama madu Itu kita setiap pagi Berdua minum Biar cepet sembuh Iya Terus kalo misalnya homesick itu Obatnya apa yang Biasanya kalo Kalo Video call ke rumah sih Video call Oke Jadi gak terlalu sering juga ya Kalo aku gak terlalu sering sih Betah berarti disini Alhamdulillah Cuma yang paling ini Kalian makanan indonya Kalian makanan indonya Kalian makanan indonya Kalian makanan indonya Disini tuh gak ada street street food gitu Iya Kayak dihidup sampe gorengan Bisa beli apa Batanggor Batanggor Iya sih Disini tuh gak ada Disini ada roti Kaki lima pun roti guys Makan makanan jalanan jalanan gitu ya Yang pedes pedes Menurut kalian tuh Sebelum kayak Sebelum kuliah di luar negeri Terutama di Turki Itu Perlu banget banget Karena Kadang ya Gak semuanya baik sih Tapi kadang ada yang baik gitu Jadi harus Apanya orangnya? Orang ya Orang ya Sama ini apa? Keadaannya Jadi kita harus siap Menerima apapun yang baik Atau buruk Hati akan kita hadapi Jadi kayak Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan terlalu sering dimasukin hati gitu Jangan dibawa OVT juga sih Jalanin aja Ya yang penting Walaupun sambil nais Dijalanin ya Langsungnya OVT Tetap lanjut Terus gitu Langsung lanjut Ini dulu waktu Belum gue disini Kayak Setel jalan gitu Iya Iya bener Pasti banyak sih Yang pikir kayak gitu Kalo sebelum dateng kesini Karena kan gitu liatnya Yang orang disini Dari instagramnya doang Dari cerita yang seneng-senengnya doang Kan mereka gak Ngeliatin kehidupan dia Iya Hidupnya sendiri-sini Iya Betul Tapi kan sambil belajar juga kan Sama titik ini Iya Bener Oke terakhir Menurut kalian tuh kan Udah Kamu 2 tahun disini ya Terus kalo udah kenal Sama cowok turkin juga kan Baik kelas Atau mending luar gitu Menurut kalian kayak Lebih mending Mending Indo sih Jauh banget gitu loh Kebiasaannya Kayak Adatnya juga Kulturnya Bahasa juga lumayan ya Kayak Kanan Makanan mereka Sifat-sifatnya juga Apa ya Kita orang Indo punya sifat yang Agak mungkin lebih lembut Kalo orang sini kan Agak Keras Agak lumayan keras Iya Tapi Indo Aku prefer Indo Sama Aku pribadi Jujur Sedapetnya sih Serius Kalo yang dapet Indo Alhamdulillah Dapet Turki Tapi kalo misalkan Dapet Turki Berharapnya sih yang Mau ngerti Maksudnya gak keras-keras banget loh orangnya Karena aku Jujur pribadi Gak bisa dibentak ya orangnya Kalo misalnya Mungkin aku Nangis Atau ntar aku ngawan gitu Yang kemarin Enggak Enggak dong Tapi Kayak Intinya ini aja Kayak personality-nya gitu Iya Personality-nya sih Yang paling penting ya Iya Jangan yang emosian gitu Terakhir apa Ada yang mau disampaikan dulu Dibat semuanya penonton yang Akan Atau mau kuliah ke Turki Jadi kayak Coba Dimakan semuanya Kesengkupan diri Terus Nanti ngadapin disini Untuk dengan segala Kerumitan bahasanya Menjalankan hidup sehari-harinya Sampai lulus gitu ya Karena pertanyaannya sudah habis Dan tadi Mereka udah kasih staff kemana Jadi Thank you yang udah pada nonton Semoga bermanfaat Dan menjadi gambaran Dan bagi kalian semua yang lagi Butuh informasi Jangan lupa di like dan Comment Kalau misalnya kalian Mau request apa aja Dan di subscribe juga Nanti aku kasih Instagram Mereka juga Kalau kalian Masalah sama kakak-kakak Yang cantik ini See you Bye Sukses semuanya Bye